Berhasil kita kadir dari nol Mereka begitu pindah agama Dari agama lain ke islam ini Saya masukkan di pesantren Mu'allam Semua Al-Lumni An-Naba' ini Alhamdulillah berhasil kita kadir Dan mendirikan pesantren Mu'allam Dan itu perintah saya Merinding saya nih sahabat ngaji cerdas Semuanya jadi ustaz dan mendirikan pesantren Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di ngaji cerdas Insya Allah mencerdaskan umat Bagi mereka yang berfikir Alhamdulillah sahabat ngaji cerdas Pada kesempatan kali ini Sudah ditunggu lama Saya ingin jumpa pada seorang kiai Yang Masya Allah beliau banyak Mencetak para ustaz ya Yang itu backgroundnya dari para mu'allam Langsung saja ya Kita gak mau lama-lama lagi Karena kita ingin menyimak ilmu Dan kisah-kisah beliau Yaitu adalah Ustaz Nababan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Asyib Masya Allah Kayfahalukum Alhamdulillah khair Ustaz Alhamdulillah Terima kasih atas kesempatannya yang mulia ini Ustaz Di bulan Ramadan yang insya Allah penuh berkah ini Masya Allah Ketemu Ustaz pada hari Jumat pula Masya Allah Bagaimana kabar Ustaz keluarga Dan keadaan pondok Seperti apa Ustaz Alhamdulillah Sebelum saya menjawab pertanyaan Ustaz Asyib Masya Allah Saya menyapa pemirsa ngaji cerdas dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Waba'at Pemirsa ngaji cerdas Rahimakumullah Hari ini kita sedang berada Di bulan suci Ramadan Tahun 1445 Hijriyah Maka saya pribadi Terlebih dahulu mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriyah Taqabbalallahu minna wa minkum Siya mana wa siya makum Taqabbal ya karim Alhamdulillah Pada kesempatan ini Saya mendapatkan Kunjungan kehormatan Dari Defender ya Pendiri ngaji cerdas Ustaz Asyib Walaupun beliau Tidak suka dipanggil Ustaz Tapi saya pribadi Lebih senang Memanggil beliau sebagai Ustaz Karena Beliau seorang Penggerak dakwah Melalui Youtube-youtubenya Yaitu ngaji cerdas Yang salah satu ikonnya adalah Tentang Mengungkap Testimoni para mu'alab Di tanah air khususnya Ya Terima kasih Ustaz Asyib Sudah Mengunjungi Pesantren kita Yang saat ini Saya sedang berada di Pesantren Mu'alab Anabak Center Indonesia Yang ada di Bogor Dan sekaligus juga Pesantren modern Darul Ilmi Indonesia Nah Ustaz Asyib Bertanya Apa kabar Alhamdulillah Saya sehat Ustaz Ya Mudah-mudahan antum juga Dan keluarga semuanya Dalam kena sehat walafiat Terutama juga Para krunya Ngaji cerdas Ya Alhamdulillah Jadi terima kasih Atas silaturah minyak Ke pesantren kami ini Alhamdulillah Ya Ustaz Beberapa Waktu Belakangan ini ya Saya Lihat Ustaz ini jarang Cerama-cerama Atau Apa namanya Muncul di Youtube Itu kemarin Gitu ya Nah Ustaz Nabapan ini kan Terkenal ikon Ustaz Nyamu alaf ini ya Saya lihat beberapa Ustaz seperti Ustaz-Ustaz yang sudah Lulus dari Anabak Center Saya lihat Beberapa memang Sudah pernah Memberikan testimoni juga Ustaz Di Ngaji Cerdas Dan Masya Allah Beliau sudah Membimbing lagi Kepada para mu'alaf Dan sebagainya Gitu ya Nah Bagaimana tuh Ustaz Sekarang Perkembangannya Untuk para Alumni Atau Perkembangan Para mu'alaf itu Ya terima kasih Ustaz Taseb Memang Belakangan ini Saya Sangat disibukkan Oleh kegiatan Da'wah Yang Sangat luas Sekali Saya da'wah ini kan Sudah keempat benua Masya Allah Saya harus da'wah juga Di Indonesia Pergi da'wah Ke Amerika Ya Ke Berbagai macam Negara lah Nah saya Tidak muncul di Youtube Belakangan ini Karena memang Kesibukan Da'wah Keluar kota Dan juga Sibuk Ngurusin pesantren Kita yang sedang Pembangunan di Bogor Nah kalau Ustaz Asik bertanya Bagaimana Perkembangan Pesantren Anda bak Sekarang ini Bukankah sudah Banyak kader-kadernya Alhamdulillah Jadi Kalau dilihat Jumlah Santri kami dulu Di Anda bak Sentri Indonesia itu kan Tidak terlalu banyak Tetapi Alhamdulillah Semuanya berhasil Kita bentuk Berhasil kita kader Dari nol Mereka Begitu pindah agama Dari agama lain Ke islam ini Saya Masukkan di Pesantren Muallaf Anda bak Sentri Indonesia Yang dibintar Sana awalnya Kemudian Mereka Saya didik Ya Bukan saja Di lingkungan Pesantren Tapi juga Mereka Saya sekolahkan Di luar Ada yang Tingkat SMA Ada yang Tingkat Perguruan Tinggi Semua kita Biayai Gratis Ya Dengan Sebuah Komitmen Dengan Para Santri Muallaf Ini Bahwa Kalian Kalau Sudah Lulus Sarjana S1 Minimal Kamu Tidak Boleh Bertahan Di Jakarta Tapi Kamu Harus Kembali Ke Daerah Masing-masing Untuk Mensyarkan Agama Islam Mendakwakan Islam Terutama Kepada Keluarga Kalian Yang Belum Muslim Alhamdulillah Dalam Hal Ini Kita Berhasil Ya Hampir Semua Santri Santri Muallaf Yang Saya Kader Ini Berhasil Dan Mereka Sudah Kita Terjunkan Bahkan Mereka Bukan Cuma Berdakwah Yang Lepas Bahkan Di Antara Mereka Sudah Ada Yang Mendidikan Pesantren Muallaf Juga Di Daerah Ada Santri Saya Dulu Namanya Kholipasinaga Sekarang Sudah Eksis Di Bengkulu Bikin Pesantren Ada Lagi Santri Saya Dulu Gohan Matondang Sekarang Sudah Dikin Pesantren Muallaf Di Riau Di Kerinci Ada Juga Dulu Santri Saya Ustaz Ali Akbar Sekarang Sudah Bikin Pesantren Muallaf Juga Di Ciputan Dulu Ada Kadir Saya Namanya Iwan Pewa Dari NTT Sekarang Jadi Ustaz Dan Melanjutkan Pembina Pesantren Saya Yang Ada Di NTT Jadi Ada Lagi Safi Tarigan Juga Tarigan Itu Murid Saya Di Gunung Sindur Bikin Pesantren Muallaf Jadi Semua Alumni An-Nabak Ini Alhamdulillah Berhasil Kita Kadir Dan Mendirikan Pesantren Muallaf Dan Itu Perintah Saya Kamu Kalau Sudah Lulus Dari An-Nabak Ini Dan Kuliah Di Luar Kamu Tidak Boleh Bertahan Di Jakarta Di Jakarta Sudah Banyak Ustad Banyak Kiyai Banyak Ulama Kamu Harus Kembali Ke Daerah Masing-masing Alhamdulillah Mereka Taat Dengan Perintah Saya Dan Mereka Berkifra Di Daerah Dan Sekarang Sudah Pada Eksis Alhamdulillah Ini Yang Saya Sangat Bersyukur Kepada Allah Ini Berkah Berkah Pesantren Muallaf Alhamdulillah Merinding Sahabat Ngaji Cerdas Semuanya Menjadi Ustad Dan Mendirikan Pesantren Salah Satu Yang Disebutkan Yang Saya Kenal Itu Ustad Tarigan Beberapa Hari Yang Lalu Saya Kesana Alhamdulillah Masya Allah Seperti Ustad Nababan Da'wanya Juga Luar Biasa Masya Allah Nah Waktu Mencetak Membimbing Lalu Sampai Berhasil Begitu Itu Ada Tantangan Atau Bagaimana Ketika Membina Itu Iya Tentu Membina Muallab Ini Kan Tidak Sederhana Rintangannya Sangat Besar Sekali Terutama Dari Keluarga Mereka Keluarga Mereka Yang Non Muslim Itu Seringkali Iya Kalau Dibilang Men Teror Adalah Iya Kan Karena Mereka Tidak Ridho Anaknya Pindah Agama Tapi Ada Juga Orang Tua Yang Membina Walaupun Dia Tidak Muslim Begitu Jadi Kalau Dilihat Tantangan Rintangan Dari Aspek Gengguan Ya Mental Katakan Itu Bagi saya Hal yang Biasa Sejap Tapi Ada Tantangan Yang Paling Berat Bagi saya Itu Apa Bukan Dari Aspek Itu Tapi Dari Aspek Pembiayaannya Ustadz Itu Yang Paling Itu Mau saya Selat Itu Kan Sampai Membiayai Sekolah Sampai Sekolah Tinggi Bahkan Ada Kendaraan Saya Kemarin Ke Anabaya Banyak Kendaraan Motor Kayak Soru Itu Dari Mana Dananya Sebenarnya Kalau Dulu Sebelum Covid Itu Relatif Tidak Terlalu Kesulitan Besar Dalam Pembiayaan Tapi Begitu Covid Dimana Donator Kita Banyak Yang Sudah Ambruk Masya Allah Ini Ujian Berat Bagi Para Pengusaha Pengusaha Itu Sehingga Membuat Lembaga Kita Ini Mengalami Kesulitan Dalam Pembiayaan Sampai Hari Ini Boleh Dikatakan 5 Tahun Belakangan Inilah Tapi Saya Tidak Patah Semangat Tetap Berjuang Untuk Mengkader Mereka Bagaimana Cita-cita Kita Membuat Para Muallab Ini Tidak Saja Masuk Islam Secara Kafah Tapi Mereka Ini Adalah Disamping Sudah Kafah Imannya Dalam Islam Mereka Dituntut Untuk Menjadi Pejuang Islam Ini Berdakwah Kepada Keluarga Mereka Dan Juga Kepada Umat Umat Yang Lain Jadi Intinya Kesulitan Saya Tantangan Saya Sekarang Ini Adalah Pembiayaan Ya Bukan Tekanan Mental Bukan Kalau Tekanan Mental Sudah Dulu Biasa Saya Sendirikan Berlatar Belakang Muallab Jadi Ya Rintangan Namanya Tekanan Mental Dari Keluarga Dari Teman Teman Dari Orang Orang Di Luar Kita Itu Sangat Besar Tapi Saya Abaikan Saja Itu Bagian Daripada Cobaan Iman Karena Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam Al-Quran Adakah Manusia Mengira Bahwa Saja Mereka Dibiharkan Saja Mengaku Saya Telah Beriman Kepada Allah Saya Telah Masuk Agama Islam Saya Telah Mengikrarkan Dua Kalima Syahadat Wohum Layu Ftanun Pada Limannya Belum Diuji Sama Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Sebuah Keniscayaan Sebuah Kewajipan Setiap Orang Yang Mengaku Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dia Wajib Menghadapi Cobaan Iman Dan Yang Diuji Imannya Bukan Cuma Kita Orang Orang Yang Beriman Sebelum Kita Semua Juga Menghadapi Cobaan Iman Itu Tujuan Apa Tujuan Allah Menguji Keimanan Kita Supaya Allah Tahu Siapa Diantara Kamu Yang Benar Beriman Kepada Allah Bukan Dusta Dan Siapa Diantara Kamu Yang Berbohong Kata Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Bagi Kita Yang Beriman Sudah Paham Sudah Paham Kalau Tekanan Begini Ujian Iman Saja Tapi Kalau Yang Namanya Pembiayaan Itu Harus Dicari Harus Mencari Donator Mencari Pendukung Kalau Tidak Ini Lembaga Bubar Karena Pesantren Kita Pesantren Sosial Gratis Semua Santren Itu Tidak Ada Membayar Santren Kita Mualab Miskin Miskin Rata-rata Mereka Harus Kita Berikan Makan Minum Kita Didik Mereka Kita Sekolahkan Juga Di Luar Sampai Kita Kuliah Semua Butuh Biaya Nah Jadi Disinilah Kita Perlu Saling Ta'awun Saling Ta'awun Saling tolong Menolong Saling tolong Menolong Kamu dalam Perbuatan Baik Dan Takwa Kepada Allah Dan Jangan Sampai Tolong Menolong Dalam Perbuatan Dosa Dan Permusuhan Kata Allah Masya Allah Jadi Kalau Sudah Ujian Tekanan Para Mu'alaf Sudah Biasa Sudah Makanannya Apalagi Sosok Seorang Ustadz Nababan Ada Yang Ahwat Sampai Disiksa Tidak Boleh Keluar Dikurung Dan Sebagainya Tadi Yang Disebutkan Ustadz Nababan Adalah Pembiayaan Saya Beberapa Kali Keliling Dua Kali Saya Kesini Saya Keliling Di kamar Mandinya Masjid Masya Allah Ustadz Nababan Ini pengennya yang maksimal Yang berkualitas Bukan saja pendidikannya Bangunannya saja Berkualitas Bahkan mungkin Makanannya bergizi Dan sebagainya Dan itu Membutuhkan Dana yang Cukup besar Insya Allah Saya percaya Dengan sahabat ngaji cerdas Yang Ingin berkontribusi Karena Semuanya itu punya kapasitas Masing-masing Ustadz Ustadz Mungkin sebagai pendakwah Sahabat ngaji cerdas Sebagai penonton Mungkin Nggak mau nonton aja Saya pengen berdakwah juga Tapi melalui harta Dan jiwanya bisa Benar Jiwanya tenaga Nge-share Nge-like Komen Bahkan mungkin ada yang Ingin berdonasi Insya Allah Ustadz Nah Ustadz Kalau saya pernah dengar Ketika Ustadz Ngisi di Masjid Darussalam Cibubur Ustadz itu Mempresentasikan Ada beberapa Slide gitu ya Yang waktu Ada Pengeboran di NTT gitu ya Nah saya dapat info Ustadz itu Membangun 6 pesantren Ustadz Ya benar Nah saya Nggak kebayang Ustadz Seorang Ustadz Nababan Latar belakangnya Mu'alaf Gitu ya Nah itu bagaimana Itu Ustadz Pendanaannya Iya Jadi Ustadz Asef Kalau dibilang Bangunan Bagus-bagus Begitu Karena memang Konsep saya begini Saya ingin Mengangkat Derajat agama kita ini Ya Bahwa Islam itu Agama yang tinggi Kata Nabi Al-Islam Ya'lu Walayu'la'alai Islam itu Agama yang tinggi Dan tidak ada yang Bisa meninggi Agama Islam Sehingga Ketinggian agama Islam Ini harus dari Semua aspek Ya pendidikannya Harus kita tinggikan Gedung-gedungnya Juga harus kita Bikin bagus Gitu kan Jangan asal Asalan Kebersihannya Kita perhatikan Keindahannya Dan lain sebagainya Jadi Islam itu kan Agama yang sumul Agama yang Universal Agama yang luas Sekali Jadi jangan sampai Kesan agama kita ini Kumuh Ya Jadi Ketika kita bicara Kebenaran Kebenaran itu kan Bukan hanya ideologinya Tapi juga Ya manusianya Harus benar Ya kan Pendidikannya harus benar Ya gedung-gedungnya juga Semua kita perhatikan Gitu ya Nah kalau Antum bertanya Anaba ini sudah buka cabang Sampai enam Ya Sudah enam Kita buka Dari mana sumber dananya Memang ini Saya ini kan Hanya Pencerama Hanya pendakwa Bukan pengusaha Saya tidak punya modal Saya tidak punya uang Ini semuanya Usaha-usaha Yang saya lakukan itu Dari Mencari Relasi-relasi Para donator Baik dalam negeri Maupun di luar negeri Dulu mengawalinya Saya Mendidikan pesantren Muallab Anaba itu Yang dibintar Tahun 2007 Mula-mula Saya mendapatkan dana itu Dari Australia Waktu itu Dari Saudara-saudara kita Di sana Bisa membeli tanah Kemudian saya Diundang lagi Cerama ke Amerika Sesudah itu Saya Alhamdulillah Di sana ada fundraising Didukung oleh teman-teman kita Di Amerika Juga ke Kanada Dan lain sebagainya Ya Jadi Karena memang Cita-cita saya Bikin pesantren ini Harus gratis Memang untuk sosial Bukan yang berbayar Begitu Karena ini muallab Tidak punya sumber dana mereka Dan Muallab itu juga Menjadi salah satu asnab Yang berhak menerima zakat Daripada kaum muslimin Sebagaimana Allah sebutkan Dalam Al-Quran Surat Al-Tawbah ayat 60 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Innama sodakatu Lilfukarai Walmasakini Walamilina alaiha Walmuallafatikulubuhum Jadi Salah satu Dari delapan asnab Delapan Delapan gini Delapan golongan Yang mendapatkan zakat Dari umat Islam itu Adalah muallab Nah muallab itu Muallab yang dilunakkan hatinya Yang diberikan hidayah Sama Allah subhanahu wa ta'ala Lalu ada orang bertanya Ustaz berapa lama Durasi muallab itu Ya sebenarnya Muallab yang dalam pengertian Baru mendapatkan hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala itu Ya sebaiknya memang Tidak boleh berlama-lama Ya kan Tetapi karena Mereka mengalami Kesulitan pembinaan Berapa banyak Di antara saudara kita Yang telah dapat hidayah Hanya Mengikrarkan Dua kelima syahadat Mendapatkan Sertifikat masuk Agama Islam Setelah itu kan Tidak mendapatkan Pembinaan Bahkan ada yang Sudah 30 tahun Dia masuk Islam Masih muallab aja Ya kan Sudah 30 tahun Masih muallab terus Maka ini Saya targetkan Bahwa Di an-naba itu Dah boleh lama-lama Ya Alhamdulillah Santri kita itu Satu bulan Rata-rata sudah lancar Baca Al-Quran Masya Allah Ya mereka sudah kita bina Bahasa Arabnya Kita bina itu Baca Qurannya yang bagus Gitu kan Nah Jadi Harapan saya dari Lembaga muallab ini Yang sekarang juga sudah banyak Alhamdulillah Supaya kita saling Berkolaborasi Ya Dulu awalnya an-naba Yang mula-mula Mendirikan pesantren muallab itu Kan an-naba Barulah belakangan Menyusul Lembaga-lembaga yang lain Alhamdulillah Saya bangga sekali Karena dulu Kenapa saya Memulai pembinaan Pesantren muallab ini Setelah saya keliling Indonesia Dari Sabang sampai Marauke Saya belum menemukan Ada pesantren muallab Di Indonesia waktu itu Sementara banyak orang Yang berkelu kesah kepada saya Ustaz Antum itu beruntung Antum dapat hidayah Masuk Islam Dan Antum jadi Ustaz Jadi pendakwa sekarang Kita senasib Cuma kita beda Apa namanya Beda ini saja Beda ilmu saja katanya Antum begitu masuk Islam Belajar di pesantren Kami ini Begitu masuk agama Islam Tidak ada yang membina Sehingga sampai sekarang Sudah belasan tahun Saya Muslim Belum bisa baca Al-Quran Dan itu saya tersentuh Saya tersentuh Ini harus ada pesantren muallab Nah maka saya didikilah Mula-mula dulu pesantren muallab itu Di Bintaru itu Alhamdulillah Untuk pembangunan Awal-awal dulu itu Saya relatif Tidak banyak kesulitan Ya Karena memang Umat kita Kalau bicara bangunan Wah itu berbondong-bondong Karena dia tahu Itu adalah jariah Sedekah jariah Yang dibawa mati Yang Rasul katakan Apa namanya Kalau meninggal manusia Terputus seluruh amalnya Yang mengikuti dia Cuma tiga saja Yang pertama Kata Nabi Sedekah jariah Nah dari aspek ini Orang Islam Berbondong-bondong Kalau diajak Untuk menyumbang Donasi Pembangunan Mesjid kah Pesantren kah Musallah kah Apa Apa saja yang bersifat Untuk Apa namanya Ibadah Itu orang Tidak mengalami Kesulitan Untuk bersedekah Cuma kalau diajak Nyumbang Untuk pendidikan Maksudnya Biaya sekolah Ini Ada yang tidak Balance Orang lebih suka Menyumbang Untuk bangunan Untuk gedung Tapi menyumbang Untuk makan Untuk sedekah Untuk pendidikan Itu kurang Untuk operasional Operasional gitu Kurang Karena dianggap itu Bukan sedekah jariah Yang mengalir pahalanya Ini adalah pola Pemahaman yang keliru Menurut saya itu ya Nah Jadi Alhamdulillah Saya optimis Nah begitu Saya dirikan Pesantren Muallab Tahun 2007 itu Ya dengan Mendapatkan Dukungan dana Dari Dalam negeri Dari luar negeri Luar negeri itu adalah Orang-orang Indonesia Yang ada di Luar negeri Seperti Ya di Amerika Atau di Kanada Atau di Australia Atau di Eropa Di mana-mana Begitu Itu Saya optimis Karena Muallab ini Salah satu asnab Yang berhak mendapatkan Zakat itu Ya kan Nah minimal Seperti delapan Mereka harus mendapatkan itu Nah ini kalau kita bisa Manfaatkan Untuk membina Muallab Husna seluruh Indonesia ini Saya pikir Tidak pantas Ada muallab Ya sudah puluhan tahun Belum bisa baca Quran Itu tidak pantas Nah siapa yang bertanggung jawab Ya tentu Semua kita Umat Islam Ulama-ulama Dan kami-kami Yang berlatar belakang Muallab ini Merasa tersentuh Ya merasa terpanggil Oh teman-teman Kita kan sudah banyak peduli Misalnya seperti Kohani misalnya Itu luar biasa Pergerakan beliau Ya kan Di lapangan Oh di lapangan beliau Siapa lagi Yahya Waloni misalnya Da'wah kemana-mana Dulu almarhum Isan Mokoginta Ada lagi Bu Hajar Irenhandono Yang belakangan lagi Populer juga Koh Doni Oh Doni Tan Oh Doni Tan Ada lagi Ustaz Apa namanya Felix Siau Ini yang paling Guru besar kita Siapa Ustaz Safi Antonio Itu udah Profesor kita itu Alhamdulillah Beliau berlatar belakang Muallab Kita bangga nih Nah bagaimana Semua Ustaz-Ustaz Yang berlatar belakang Muallab ini Berkolaborasi Kita bekerja sama Bukan bersaing ya Tapi kita Berlomba-lomba Untuk Apa namanya Melakukan kebaikan Nah Justru cita-cita saya Ingin Berkumpul Semua Tokoh-tokoh Ulama-ulama Ustaz-Ustaz Yang berlatar belakang Muallab ini Kita bentuk Wadah Itihadul Apa ini namanya Misalnya Persatuan lah Persatuan Untuk Da'wah yang luar biasa Kalau mereka berda'wah Itu bobotnya Lebih hebat Daripada Ustaz Yang berlatar belakang Muslim dari lahir Kenapa Mereka kagum Ini kan Kalau mereka kan Muslim turunan Kalau muallab ini kan Muslim tanjakan Saya bilang itu kan Benar ya Ini Muslim tanjakan ini Jadi Bagaimana ini Kifra da'wah mereka Luar biasa Dan saya pribadi Alhamdulillah Kan da'wah Saya tidak hitung-hitunglah Berapa ratus orang Yang masuk Islam Lewat perantaran kita Nah jadi Saya mendirikan Pesantren muallab ini Targetnya Bukan saja Membina Para muallab Yang sudah masuk Islam Tapi juga target saya Da'wah kepada orang Yang belum Islam Dan itu banyak Alhamdulillah Ya dan maka Saya upload di Youtube AndaBat TV itu kan Ada pengislaman Saya upload Pembinaan Siang sekadir Saya upload semuanya Alhamdulillah Masya Allah Ya Jadi sahabat ngaji cerdas Kalau pengen melihat Pengislaman Pensadatan Di AndaBat TV Di Anabat TV Anabat TV Ya Youtube kita Anabat TV Silahkan di subscribe Dan ditonton Insya Allah disitu banyak tayangan-tayangan Ustadz Nababan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ngaji cerdas Saya saat ini berada Di atas Tanah Wakaf Yaitu di Anabat Center Di daerah Bogor Nah Anabat Center ini adalah Binaannya Pondok pesantrennya Ustadz Nababan Yang berlatar belakang Muallaf Dan sekarang Masya Allah Beliau punya banyak pesantren Nah di belakang saya ini Masih ada proses pembangunan Yang sangat membutuhkan Biaya dan dana Yang cukup besar Kalau tidak umat Islam Yang saling mensupport Siapa lagi Sahabat ngaji cerdas Ini adalah bulan Ramadan Bulan yang mulia Bahkan Pahala dilibat gandakan Untuk itu Bagaimana Prosesnya Kebutuhannya Dan sebagainya Kita langsung bicara saja Ngobrol langsung Dengan Ustadz Nababan Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Ustadz Asif Atas Silatul Rahminya Iya insya Allah Ustadz Ini sahabat ngaji cerdas Ingin tahu Proses pembangunan Pondok pesantren Yang ada di Bogor Bagaimana Ustadz Silahkan disampaikan Terima kasih Ustadz Asif Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ngaji cerdas Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Hari ini Kita sedang berada Di bulan Suci Ramadan Dan ini kunjungan Yang luar biasa Bagi saya Betul Ustadz Asif Sejak Awal COVID Tahun 2020 Yang lalu Saya memang Membangun Pesantren Mualab Center Annabak Yang ada di Daerah Bogor Yang kebetulan Ini tanah wakaf Dari salah seorang Yang luasnya 1,2 hektare Yang selama Beberapa tahun ini Ya saya Terus Melakukan Pembangunan Dan sampai hari ini Masih Terbengkalai Ada beberapa Sekitar 7 kamar Kamar lagi Yang terbengkalai ini Karena Kesulitan kita Mencari Dananya Mudah-mudahan Melalui Ngaji cerdas ini Para pemirsa Sekalian Ada yang Ingin Berkontribusi Ingin donasi Ingin berwakaf Di lembaga kita ini Insya Allah Dana yang kita butuhkan Dari pembangunan Ya 7 ruangan ini Kurang lebih sekitar 1,2 miliar lah Ya Kurang lebih Mudah-mudahan Di bulan Ramadan Yang penuh berkah ini Dimana kaum muslimin Berlomba-lomba Mengeluarkan impak Saudaku Bahkan zakatnya Semoga Pesantren kita ini Mendapatkan sebagian Daripada Impak Saudara-saudaraku sekalian Masya Allah Dan infonya juga ya Ini Nabah Center ini Para mu'alaf Yang mondok disini Insya Allah Gratis semuanya Ustaz Ya semuanya gratis Tidak ada yang bayar Sama sekali Ya Siapa lagi yang ingin Men-support Kalau bukan kaum muslimin Ustaz ya Ya betul Insya Allah Bagi sahabat ngaji serdas Yang ingin berkontribusi Dan ingin juga Sama-sama berjuang Di pembinaan mu'alaf Antik pemumertatan Dan pondok pesantren Di daerah Bogor ini Silahkan Berkontribusi Dan bisa disalurkan Donasi terbaiknya Di rekening atas nama Anabah Center Kami ucapkan Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak